PEMISAH TANGGAL 1 JUNI Acara peringatan ini dihadiri oleh seluruh pejabat teras Kementerian Dalam Negeri, mulai dari pejabat eselon 1 hingga staff yang berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Rencaranya malam nanti Kementerian Dalam Negeri juga akan menggelar acara syukuran terkait hari kelahiran Pancasila di Tugu Proklamasi. Acara tersebut digelar untuk memberikan edukasi pada masyarakat yang belum mengetahui bahwa tanggal 1 JUNI diperingati sebagai hari kelahiran Pancasila. Berjuang, berjuang, dan sekali lagi berkawak Pancasila. Kita jujur mengakui bahwa Pancasila 1 JUNI yang disampaikan oleh Bung Karno pada rapat BPUPKI, ini sudah menjadi sebuah keputusan bersama, ini bagian daripada proses sejarah bangsa. Bapak Presiden, jam 10 ini akan apak tilas di Bandung.